Halo? Halo? Podcast Network Asia Tertawa itu bukan hanya karena ada sesuatu yang lucu, tapi ini merupakan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kalau tertawa bisa menjadi cara kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talks Sophie Scott yang berjudul Why We Love dan diolah dari berbagai sumber. Kenapa kita tertawa? Mungkin banyak orang berpendapat karena kita mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang lucu. Tapi tertawa tidak sebatas itu. Tertawa bisa punya arti yang lebih luas. Tertawa adalah cara kita berinteraksi dengan orang lain, sebagai gestur menghargai seseorang, hingga bagaimana kita bisa diterima di dalam sebuah kelompok. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Saat berusia 6 tahun, Sophie melihat orang tuanya melakukan hal yang tidak biasa. Mereka tertawa. Bukan sembarang tertawa, tapi tertawa dengan terbahak-bahak hingga tiduran di lantai. Sophie pun lalu ikut tertawa dengan orang tuanya. Padahal dia tidak tahu apa yang mereka tertawakan, tapi ingin ikutan. Inilah yang menarik soal tertawa. Kita tertawa bukan hanya karena sesuatu itu lucu, tapi kita ingin menjadi bagian dari kelompok. Tertawa itu selalu penuh dengan makna. Kita selalu berusaha mencari tahu konteks dibalik seseorang yang tertawa. Bahkan ketika hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kita, tapi kita tetap ingin tahu kenapa orang itu tertawa. Ada fakta yang menarik. Untuk memahami proses seseorang tertawa, maka kita harus mengamati tulang rusuk. Semua orang menggunakan tulang rusuknya setiap saat, terutama saat bernafas, menarik udara masuk, lalu mengembuskan nafas. Tulang rusuk membesar dan mengecil. Ini adalah gerakan yang normal. Ketika kamu mulai berbicara, maka ritme pernafasan kamu berubah. Inilah yang membuat manusia satu-satunya makhluk yang bisa berbicara. Menariknya lagi, ketika kita tertawa, maka ritme tulang rusuk kita berkontraksi dan relaksasi membuat pola yang jauh berbeda. Sehingga kita bisa membuat suara yang aneh ketika tertawa. Kenapa kita tertawa? Mungkin jawaban terbanyak karena kita mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang lucu. Riset menemukan, tertawa ternyata ada kaitannya dengan interaksi sosial. Sebagai gambaran, kita akan 30 kali lebih mudah tertawa apabila kita bersama orang lain daripada sendirian. Tertawa tidak hanya karena sesuatu itu lucu. Tapi kita tertawa sebagai bentuk kalau kita merupakan bagian dari kelompok tersebut. Kita memahami mereka dan setuju dengan mereka. Kita bahkan tertawa sebagai ekspresi kalau kita suka dengan seseorang. Itulah alasannya kenapa kita sering dengar kalau tertawa itu menular. Kamu akan lebih mudah tertawa ketika melihat orang lain tertawa, apalagi jika kamu mengenal orang tersebut. Ini makna sesungguhnya dari tertawa. Jangan dilihat sebagai humor semata, tapi ada makna sosial di baliknya. Ilmuwan membagi tertawa menjadi dua jenis. Tertawa yang tidak disengaja dan tertawa yang disengaja. Kamu pasti pernah menemukan kedua hal ini. Tertawa yang tidak disengaja adalah ketika kamu melihat sesuatu yang lucu dan tertawa terbahak-bahak. Sedangkan tertawa yang disengaja adalah saat kamu tertawa ketika seseorang membuat sebuah lelucon yang sebenarnya tidak lucu, tapi kamu memilih untuk tertawa sebagai cara kamu menghargai orang lain. Tertawa yang tidak disengaja biasanya berada pada nada yang agak tinggi, karena saat itu kita sedang menarik keluar udara dari tulang rusuk, sehingga kamu bisa mendengar suara-suara aneh saat orang tertawa. Sedangkan tertawa yang disengaja mungkin terdengar seperti dibuat-buat. Tapi ini merupakan bagian yang penting dari interaksi sosial. Misalnya kamu pernah dengar seorang tertawa seperti ini. Hahaha. Menariknya, kita secara intuitif bisa membedakan kedua jenis tertawa itu. Mana yang original, mana yang buatan. Kemampuan ini ternyata meningkat seiring usia. Dalam sebuah eksperimen secara online, peneliti bertanya dua hal. Pertama, mereka meminta para responden untuk mendengar seseorang tertawa. Lalu, mereka diminta menebak apakah tawa tersebut original atau pura-pura. Ternyata, semakin kita dewasa, maka kita semakin baik untuk membedakan kedua hal tersebut. Saat kamu berusia 6 tahun, kamu mungkin saja kesulitan untuk membedakan keduanya. Menariknya, nilai tertinggi berada pada responden yang berusia akhir 30-an dan awal 40-an. Artinya, kamu tidak memahami jenis tawa yang berbeda saat kamu akil balik atau ketika remaja. Tapi kamu baru bisa memahami jenis tawa secara utuh ketika kamu menjalani kehidupan sebagai orang dewasa. Pendeliti lalu memberikan pertanyaan yang berbeda. Ketika mendengar orang lain tertawa, seberapa ingin kamu untuk ikut tertawa? Semakin muda usia kamu, maka kamu punya kecenderungan untuk tertawa ketika mendengar orang lain tertawa. Sama halnya seperti cerita Sophie di awal saat dia berusia 6 tahun. Dia ingin ikut tertawa dengan orang tuanya. Namun ketika kamu semakin tua, maka kamu akan semakin sulit tertawa. Kenapa? Selain kita lebih memahami jenis tawa yang berbeda, mungkin kita butuh lebih dari sekedar orang lain yang tertawa agar kita bisa ikut tertawa. Kita butuh konteks sosial untuk bisa tertawa. Sophie memberikan sebuah contoh video YouTube bagaimana tertawa menjadi bagian dari interaksi sosial yang dekat. Ada sekelompok anak muda saat musim dingin. Salah satu orang menggunakan celana renang dan diminta untuk terjun ke dalam kolam renang yang sudah jadi es. Ketika orang itu melompat, esnya tidak pecah, tapi malah dia yang jatuh tersungkur. Lalu semua orang mulai tertawa terbahak-bahak atas kejadian itu. Coba bayangkan skenario yang berbeda. Misalnya ketika orang itu melompat dan esnya tidak pecah, tapi kakinya patah. Tentu saja kejadian ini tidak lagi menjadi hal yang lucu. Fakta kalau tertawa itu terjadi karena situasi itu mengubah dari sesuatu yang menyakitkan dan memalukan menjadi situasi yang lucu. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, tertawa bukan hanya karena lucu. Mungkin banyak orang berpendapat karena kita mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang lucu, maka kita akan tertawa. Tapi tertawa tidak sebatas itu. Tertawa bisa punya arti yang lebih luas. Tertawa adalah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sebagai gestur menghargai seseorang, hingga bagaimana kita bisa diterima di dalam sebuah kelompok. Kedua, tertawa itu ada dua jenis. Tertawa yang tidak disengaja adalah ketika kamu melihat sesuatu yang lucu dan tertawa terbahak-bahak. Sedangkan tertawa yang disengaja adalah saat kamu tertawa ketika seorang membuat sebuah lelucon yang sebenarnya tidak lucu, tapi kamu memilih untuk tertawa sebagai cara kamu menghargai orang tersebut. Ketiga, menjadi dewasa membuat kita memahami jenis tawa yang berbeda. Saat kamu berusia 6 tahun, kamu mungkin saja kesulitan untuk membedakan keduanya. Menariknya, nilai tertinggi berada pada responden yang berusia akhir 30-an dan awal 40-an. Artinya, kamu tidak memahami jenis tawa yang berbeda saat kamu akil balik atau remaja. Tapi kamu baru bisa memahami jenis tawa secara utuh ketika kamu menjalani kehidupan sebagai orang dewasa. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Terima kasih.